Presiden Jokowi sudah merespon tudingan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, yang menyebut revolusi mental belum menjadi kenyataan. Presiden menyebut akan memaksimalkan gagasan revolusi mental yang menjadi cita-citanya sejak tahun 2014. Presiden Jokowi menekankan akan memaksimalkan apa yang belum maksimal di masa pemerintahannya. Termasuk soal gagasan revolusi mental. Hal ini menjawab tudingan Ketua Umum Nasdem, soal revolusi mental yang tidak tercapai di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Ya semuanya yang belum maksimal dimaksimalkan. Sebelumnya di Apel Siaga Perubahan untuk Persatuan Partai Nasdem, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, ungkit dukungan Nasdem ke Presiden Jokowi sejak Pilpres 2014. Surya Paloh mengklaim Nasdem totalitas mendukung Jokowi karena yakin kemajuan bangsa bisa terus dilakukan. Namun Surya Paloh menyayangkan harapan tersebut tidak terrealisasi. Bahwasannya pikiran gerakan perubahan yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental adalah sebenarnya identik dengan misi gerakan perubahan kita. Senafas, sebangun, sejalan. Dan itulah yang kenapa ketika pada tahun 2014 pemilu dengan seluruh kekuatan dan harapan energi yang kita milikin, kita dukung yang namanya Presiden Jokowi, kala itu sebagai calon presiden untuk menjadi presiden di negeri ini. Kita memberikan dukungannya secara totalitas. Kenapa? Karena kita mempunyai keyakinan dengan konsepsi gagasan dan pemikiran yang sama dengan apa yang kita milikin. Selamat menikmati.